Nah oke guys, jumpa lagi di channel kami Sekarang kita akan membahas menaik karet pada cakram motor Suzuki Thunder Jadi kalau misalkan teman-teman remnya itu bunyi krek 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 Sedangkan kampas rem itu bagus, kemudian pirungan bagus Nah itu biasanya disebabkan pada bagian karet sini sudah melar ya Ataupun sudah tipis, ataupun sudah sobek di dalam Sehingga si plat besi ini bandrock dengan besi adapter Kepala babi ini ya Ini juga sudah lumayan agak melar ya Nah ini pun sudah tidak mau masuk ke dalam karena sudah melar Nah ini akan mengakibatkan besi sama besi Dan bisa mengakibatkan didorong depan itu bisa ke belakang seret Ataupun sebaliknya Nah teman-teman bisa mengganti yang punya supra ya Di sini karet abu rem supra Ini banyak VNP ini bisa buat sumes ataupun satra eview ataupun motor lainnya Banyak yang bisa diterapkan karena pada dasarnya ini hampir sama Ya ukuran-ukuran pun hampir sama ya Kalau untuk tentang cakram-cakram ya Seperti ini ya teman-teman Jadi yang panjang ini posisinya itu di bagian bawah sini Kemudian yang pendek ini disini Ini penting juga ya Jadi itu ntar efek-efeknya kalau misalkan karetnya udah hilang ataupun rusak ya Akan bunyi krek 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 Tapi ini saya beli dapat Rp10.000 ya Karena bengkel yang terdekat ya Kita harus nyari muter Dan kalau di online pun juga sama Untuk catahnya jadi mahal dengan ongkir ya Misalkan ini harganya Rp10.000 Nanti ongkirnya Rp7.000 Jadi Rp17.000 Kalau langsung ke bengkel terdekat Beranilah ya Mungkin kalau di online bisa lebih murah Rp23.000 jenis kayak begini ya Karena master M aja saya beli Rp3.500 Terus beli dua ya Buat Honda Beat Yang udah saya buatkan konten video ya Jadi ini pentingnya karet ini Dan fungsinya dan kegunaannya ya Jadi sudah cukup jelas Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ikuti channelnya Sekian terima kasih Next video selanjutnya ya